Alhamdulillah perdana hujan SLC di tahun 2024 Kira-kira SLC di awal tahun ini berapa? Daripada bolo-bolo penasaran Simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke bolo-bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Tono, disini Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya Oke, di video kali ini aku mau membawakan sebuah kabar yang mengembirakan Tentunya untuk bolo-bolo sobat roster mania yang lagi nunggu SLC ya Karena disini ini baru masih banget banget Bahwasannya di jam 9.30 pagi tadi Disini diumumkan bahwa ada alokasi tenaga kerja asing baru Di putaran pertama tahun 2024 Kira-kira SLC-nya ada berapa Langsung saja ini ya, nggak panjang lebar Tak bacakan buat bolo-bolo yang mungkin udah menunggu-nunggu Bahkan kemarin sempet ada yang mau minta Nggak ada ujian kayak gitu Alhamdulillah ini udah ada Di bulan Januari 2024 Bahwasannya di industri manufaktur Ini akan ada SLC 23.232 Apa nggak ugal-ugalan? Ini ugal-ugalan jelas Dari tahun-tahun kemarin juga ini termasuk yang Lebih banyak ini ya Terus untuk di pembuatan kapal 1.500 Atau sering kita sebut shipbuilding Terus disini untuk petanian dan peternakan 4.200 Dan sayang ini Indonesia masih belum dapet ya Harusnya tahun ini nanti mudah-mudahan Misal ada ujian nanti ada pilihan pertanian ini Terus selanjutnya disini ada perikanan Atau yang sering kita sebut fishing Disini bakal diterbitkan 2.595 SLC Ini yuk duanya kuduai Konstruksi 1.632 Indonesia juga untuk konstruksi ini Masih belum ada Karena dulu sempat ada Sekarang belum ada lagi Terus yang terakhir disini ada industri jasa Ini tentunya juga bukan untuk Indonesia Disini ada 1.297 Jadi setelah tak total Ini ada sekitar berapa 23.000 tambah 1.500 tambah 4.200 Ini udah 29.031 32.000an SLC yang bakal diterbitkan Tentunya mungkin bulu-bulu juga nanya SLC ini apakah untuk Indonesia Atau untuk seluruh negara peserta IPS Tentunya ini untuk semua negara 16 negara pasti ini Bukannya kemarin tambah 1 Kata Mas Zartono Itu belum ada ujian Tentunya belum ada masa Roster atau cadangan tenaga kerja Yang siap untuk dapat SLC Untuk sementara ini berarti dibagi 16 negara Untuk Indonesia sendiri Untuk Indonesia sendiri nanti semua tergantung Minat dari Sajang Mau ngambil orang Indonesia berapa Terus mau ngambil orang negara mana berapa Itu hak prior kreatif dari Sajang Yang gak bisa diganggu-gugukan Aku udah lama gak dapet SLC mas Jadi selain bulu-bulu Untuk mau minta doa orang tua juga Dan jangan lupa untuk Yuk Tirakat berusaha lah Kayak gitu Karena Semua ini hak prior kreatif dari Sajang Mau milih sampan atau enggak Itu terserah mereka Bisa jadi Data sampan ini udah disodorkan Tetapi sampan belum dilirik Kayak gitu bulu Jadi tetaplah berdoa Dan jangan lupa satu lagi Untuk mendoakan orang lain juga Mungkin mendoakan bulu-bulu yang lagi proses ke Korea Atau mungkin bisa mendoakan bulu-bulu yang lagi sama-sama Nunggu SLC Tentunya mendoakan yang baik-baik Kayak gitu Apapun dulu juga begitu bulu Lanjut Lekas ini kita doakan juga Buat bulu-bulu yang lagi nunggu SLC Supaya cepat dapet SLC Dan tentunya dapet SLC yang bagus Ketemu sama Sajang baik Dan ketemu orang-orang baik Kayak gitu Amin Kenapa? Karena Misalnya nanti bulu-bulu kan Rezeki juga udah diatur itu tadi tuh Makanya di sini Bulu-bulu jangan lupa berdoa Kita lanjut meneh Di sini Untuk penerbitan Di sini Pendaftarannya tanggal 29 124 Sampai tanggal 8 22 2024 Terus untuk pengumuman Hasil Tanggal 28 2 2024 Terus penerbitan Ijin kerja Atau SLC Jadi di sini ini Yang periode pendaftaran Ini Sajang yang mau ngambil Mendaftar mulai tanggal 29 Besok ini Sampai Tanggal 8 Untuk penerbitannya Di sini Tanggal 29 Februari Sampai tanggal 8 Maret 2024 2024 Di sini Di sini Untuk yang manufaktur Sama Pembuatan kapal Atau sering kita sebut Dengan shipbuilding Terus untuk Industri yang selain ini Tadi Dimulai tanggal 11 bulan 3 Sampai 15 Tanggal 3 3 Terus di sini Untuk SLC Tambahan Di sini Ada tanggal 18 Bulan 3 2024 Terus Penerbitan yang tertunda Tanggal 19 3 2024 Sama tanggal 20 Jadi Untuk bolo-bolo Mudah-mudahan Ini menjadi Rezeki Bolo-bolo Semuanya Tak doakan Sekali lagi Mudah-mudahan Cepat Dapat SLC Untuk bolo-bolo Yang lagi nunggu SLC Mungkin jenuh Bisa diakali Dengan menonton Videoku sebelumnya Aku sudah membagikan Tips asik Untuk menunggu SLC Dan sudah ada Beberapa teman-teman Yang Mempraktekan Apa yang tak Tipskan itu Dan alhamdulillah Beberapa Sudah cepat Dapat SLC Yang tidak Diduga-duga Dan Itulah Kehebatan Dari bolo-bolo Yang mungkin Sabar Dan juga Tawakal Karena proses Ke Korea Ini memang Harus Wabar Saya pun Dulu Juga Sama Oke Mungkin cukup Sekian video Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Dan mudah-mudahan Buat bolo-bolo Yang menonton Ini Cepat Dapat SLC Sekali lagi Dan jangan lupa Untuk dukung Channel ini Dengan cara Like Comment Dan juga Subscribe Agar channel ini Terus berkembang Dan saya semakin Semangat untuk Membuat kontennya Buat bolo-bolo Yang mau tanya Boleh tanya di kolom komentar Atau DM di Instagram Atau ke TikTok Juga boleh Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar